Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Wulandari menjumpai anda melalui channel youtube ini langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia Parah nih bener-bener keadaan beberapa hari ini di Malaysia Karena beberapa hari yang lalu, Malaysia kembali memecahkan rekor kasus hariannya dengan angka 20.596 kasus positifnya, ini kapan? Kanlah selesainya coba, kemudian berturut-turut 19.000, 19.000, dan 17.000 sekian Bener-bener sebuah kabar yang buruk ya Dan kabar buruk berikutnya adalah Maskapai Air Asia dengan kode penerbangan QZ mengumumkan bahwa Maskapai Air Asia menghentikan sementara penerbangan mereka hingga tanggal 6 September 2021 Artinya, selama rentang waktu satu bulan ke depan, Air Asia tidak akan menerbangkan penumpang dengan semua tujuan Entah itu tujuan dalam negeri ataupun tujuan internasional Namanya tujuan internasional, ya contohnya penerbangan dari KL ke Medan, KL ke Jakarta, KL ke Surabaya, dan tujuan yang lainnya di stop Diberhentikannya penerbangan Air Asia sementara ini dikarenakan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia menekan penyebaran COVID-19 Dan sejalan dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 atau PPKM Bagi Anda nih yang memiliki tiket Air Asia, coba dilihat kode penerbangannya Apakah ada huruf QZ di depannya? Kalau tidak ada, berarti penerbangannya aman Kalau ada, berarti tiket Anda harus ditukar tanggalnya Kalau tidak dirubah tanggalnya, berarti tiket Anda akan hangus Dan sebaiknya ditukar dengan memilih jadwal lainnya Anda bisa pilih di tanggal 6 September hingga 31 Oktober 2021 Dan perubahan jadwal yang kita lakukan ini tidak dipungut biaya apapun oleh Air Asia Tapi kalau kita mau minta refund atau uangnya minta dikembalikan, itu bisa banget Dan kita diharuskan untuk menghubungi melalui AVA di airasia.com Atau masuk ke website Air Asia bagian support airasia.com Kalau beli melalui Traveloka, bisa hubungi ke pihak Traveloka-nya Dan saat ini hanya dengan kode penerbangan AK yang tersedia di website Air Asia Dengan tujuan Jakarta dan Medan saja Oke, sekian kabar singkat mengenai hal ini Yang sabar ya semua saudara-saudaraku Kalau ada di antara Anda semua yang punya tiket dengan kode penerbangan QZ ini Dan saya Ika Wulendari mengucapkan sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih